Selamat datang kembali di Delicate, video kali ini kita akan mengulas tentang 7 kanal paling terkenal di dunia. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Kanal adalah jalur air yang secara khusus dibangun di sepanjang rute air laut utama untuk memungkinkan lewatnya kapal. Sebagian besar kanal-kanal ini dibangun untuk menghubungkan kebadan air termasuk laut, danau, dan sungai, menawarkan rute alternatif ke kapal, terutama kapal kargo. Kanal semacam itu sangat penting dalam industri maritim karena menawarkan rute transportasi yang lebih pendek melintasi jaringan air laut utama. Ada ratusan kanal di seluruh dunia, dengan panjang, lebar, dan kedalaman yang berbeda. Beberapa kanal ini juga merupakan rute lalu lintas tersibuk di seluruh dunia. Berikut 7 kanal di antaranya. 7. Danube Black Sea Canal Kanal Laut Hitam Danube adalah bagian penting lainnya di wilayah Eropa Barat. Selain menghubungkan sungai Danube ke Laut Hitam, kanal pelayaran ini juga menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Utara melalui saluran Danube Mainrin, menawarkan jalur maritim ke Eropa Timur melalui Folgadon. Kanal Laut Hitam Danube memungkinkan kapal melewati wilayah delta yang sulit di Danube. Sementara cabang utama kanal sepanjang 64,4 km dibangun antara tahun 1976 dan 1984, cabang utara sepanjang 31,2 km dibangun selama periode antara 1983 dan 1987. Pada saat yang sama, Laut Hitam Danube memiliki relevansi sejarah karena puluhan dan ribuan tahanan politik dibawa masuk untuk penggalian jalur air tersebut. 6. Kiel Kanal Menghubungkan Laut Baltik dengan Laut Utara, Kanal Kiel melewati Provinsi Sleswig-Holstein di Jerman. Dibuka pada tahun 1895, Kanal Kiel sepanjang 98 km membantu kapal melewati rute yang lebih panjang yang melewati Denmark yang dianggap sebagai rute maritim yang cukup tidak stabil, menghemat rata-rata 250 mil laut. Dengan jalur air buatan ini, kapal dalam perjalanan ke timur melalui Laut Utara memasuki kanal di Brunsbutel dan menyelesaikan perjalanan di Kiel Holtenau untuk masuk ke Laut Baltik. Aspek konstruksi jalur air berasal dari tahun 1700, meskipun pembangunan saluran air Kiel baru dimulai pada akhir tahun 1887. Lebih dari 9.000 pekerja menghabiskan 8 tahun untuk menyelesaikan pembangunan kanal ini. 5. Rinmain Danube Kanal Menghubungkan tiga sungai penting di jantung Eropa Barat, Kanal Rinmain Danube atau Kanal Eropa pada awalnya dibangun pada awal tahun 1938. Teks Eropa kenal adalah gerbang transportasi laut utama yang menghubungkan Laut Utara ke Laut Hitam melalui samudera Atlantik. Selama bertahun-tahun telah ada beberapa perluasan konstruksi yang telah dibuat pada kanal, yang terakhir dilakukan pada awal 1990. Gerbang pengiriman penting di Eropa, Kanal Rinmain Danube sepanjang 171 km mampu menampung tongkang dengan kapasitas hingga 2.425 ton kargo curah. 4. Korin Kanal Menghubungkan Teluk Korintus dan Teluk Saronik di Laut Aegea, Kanal Korintus melewati tanah genting Korintus yang sempit dan memisahkan Peloponis dari daratan Yunani. Dengan panjang 6,4 km dan kedalaman 8 meter, Kanal Korintus dianggap sebagai kanal terdalam di dunia. Kanal ini sangat penting karena membantu pelaut menghindari bahaya berlayar di sekitar Tanjung Selatan Peloponis yang berbahaya saat bergerak di antara Teluk Korintus dan Teluk Saronik. Meskipun kepentingan ekonominya telah berkurang karena ketidakmampuan untuk menampung kapal-kapal modern, kanal tersebut masih melayani sekitar 15.000 kapal dari setidaknya 50 negara. 3. Panama Canal Salah satu gerbang maritim terpenting di wilayah barat, Terusan Panama menyediakan konektivitas antara Pasifik dan Samudera Atlantik melalui Tanah Genting Panama, sebuah jalur sempit yang memisahkan Laut Karibia dari Samudera Pasifik. Karena lautan yang menghubungkan kanal tidak pada tingkat yang sama, kanal menggunakan gerbang kunci di kedua sisinya untuk mengangkat kapal ke permukaan yang lebih tinggi dan juga untuk turun ke permukaan laut. Dibuka pada tahun 1914, kanal tersebut membantu kapal yang transit antara pantai timur dan barat AS untuk mempersingkat perjalanan mereka sejauh 15.000 km. Pada 2017, Terusan Panama menjadi saksi kedatangan total 13.548 kapal dan menerima 403,8 juta ton kargo. 2. Suez Kanal Dibuka pada November tahun 1869, Terusan Suez sepanjang 193,30 km adalah jalur air permukaan laut buatan yang terletak di Mesir. Menghubungkan Laut Mediterania dengan Teluk Suez, Terusan Suez adalah kanal yang sangat penting di sektor maritim dunia karena merupakan salah satu rute pelayaran yang paling banyak digunakan di dunia. Terusan yang memisahkan Asia dari benua Afrika ini menjadi jalur maritim terpendek antara Eropa dan wilayah yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Barat. Terusan Suez telah diakui sebagai jalur maritim yang harus dibuka setiap saat. 1. Beijing Hangzhou Grand Canal Grand Canal saat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dikenal sebagai Kanal Besar, Kanal Besar Beijing, Hangzhou adalah kanal terpanjang dan tertua di dunia. Menghubungkan Sungai Kuning Cina dan Sungai Yangse, kanal tersebut melewati beberapa provinsi di negara itu serta menghubungkan beberapa sungai lainnya. Kanal ini mencakup panjang 1.776 km, ketinggian terbesarnya mencapai di puncak 42 m di pegunungan Sandong. Menghubungkan China Utara dan Selatan, kanal tersebut memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara karena berperan besar dalam transportasi kargo.